Pisau awal perjalanan perkampungan Pir 1 Talenggaya, Nesatu. Nesatu, Pir 1 Talenggaya dibangun awalnya, izin prinsipnya dibangun zaman, lagi zaman pesirah, pesirah Toya Sarif, pesirah puluh hijau. Izin prinsipnya dikeluarkan oleh Gubernur Asnawi Mangku Alam tahun 1975, dengan luas wilayah izin prinsipnya 13.500 hektare. Namun pada kenyataannya, perjalanannya, kami Pir ini pertama awalnya dapat pembagian 5 hektare. Terdiri dari tanah cadangan 2 hektare, kebun karet 2 hektare, lahan pekarangan 1.4 hektare, lahan peladangan 3.4 hektare, jumlah 5 hektare. Pada tahun 1982, berubah sistem pemerintahan bahwa Pir 1 dikurangi menjadi 3 hektare, yang 2 hektare dikembalikan kepada desa masing-masing sesuai wilayah dia. Pir 1 Tarang Jaya terdiri dari 9 Pilip, atau 9 unit pemukiman. Terdiri dari tajah 1 sampai dengan tajah 9. Pir 1 awal dibangun pada tahun 1977, terletak di Pilip 1, atau sekarang menjadi desa Purwosari, masuk dalam Kabupaten Musibanyu Asin. Pir Nes, yaitu Tarang Jaya 2, mekar menjadi desa, bergabung dengan Tarang Jaya 3. Selanjutnya, Tarang Jaya 4, 5, dan 6, dijadikan desa, menjadi desa tahun 1982. Dibangunnya di tahun 1982, menjadi desa Taja Indah, Taja Mulia. Kami ulangi, Taja Mulia, 7, 8, 9, menjadi desa Taja Indah. Perkembangan, jadi kalau ceritanya, desa Taja Raya 2, di Mekar, dari Taja Raya 2 dan Taja Raya 3, menjadi desa Taja Raya 1 dan Taja Raya 2. Namun, Taja Indah dan Taja Mulia tetap masih desa dipenetik, 3 pemukiman atau 3 kepala dusun. Ini jalan kami, petani Pir ini, memiliki aset jalan tersendiri, yaitu lah dibangun Jalan Tarang Jaya, namanya terletak di, kalau sekarang Kelurahan Riba Asam, masuk dalam Kecamatan Betung di Kelurahan Riba Asam. Namanya jalannya sampai hari ini, diabadikan, namanya jalannya Jalan Tarang Jaya, itulah jalan Pir yang pertama, Pir pembangunan Pir. Pir 1 atau N1 ini dibangun dan didanai oleh dana Bank Dunia. Jadi, kami di Akad Kredit, itu pada kompersinya pada tahun 1982 bertempat di Talang Sawit 2. Nah, adanya Jalan Tarang Jaya yang baru tembus ke Pancur, yang masuk dalam wilayah desa Taja Raya 2, itu digagas oleh kami dari KU di Sumber Jaya. Punya ide, karena pada waktu itu, jalan yang tembus ke Pancur itu merupakan jalan setapak, jalan penduduk desa Lubuk Karit, untuk memotong karet atau ke kebunnya, melalui jalan itu, jalan setapak. Atas inisiatif kami, kebetulan pada waktu itu ada dana, dana, hibah dari petani atau dana yang dipotong dari sekian persen dana jalan, namanya itu. Jadi, di Alike untuk membangun jalan yang dari Taja Raya 2 tembus ke desa Pancur. Maka dana, dana jalan dari KU di Sumber Jaya. Kebetulan pengagasnya kami sendiri, Pak M. Cikmat Mursi, dan pengurus-pengurus KU di yang lainnya. Jadi, Kecamatan Betung itu baru, pada waktu itu masih desa. Jadi desa karena masih gabung dengan Kabupaten Musibanyu Asin, kepindahan kami untuk kami sendiri pada tanggal tahun 2001, itu, tepatnya bulan Maret, kepemungkinan PIR 1 ini. Di Nes 1 atau PIR 1 ini, dulunya merupakan kehamparan Padang Lalang, kami ditempatkan di tengah Padang Lalang, dengan rumah-rumah termigrasi. Jadi, seiring berkembangnya waktu, karena menjadi Kecamatan Perwakilan Betung. Jadi, Kecamatan Perwakilan Betung, sebelum dia dijadikan Kecamatan Depenitif. Jadi, Kecamatan Betung, yang dulunya desa Betung. Bahkan, pasarnya baik pada waktu itu, seminggu sekali. Itu pasar tradisional atau pasar kalangan. Pasarnya itu berada pada hari Jumat. Di pasar, ya, di pertigaan pasar itu. Sifatnya pasar tradisional atau pasar kalangan. Seiringnya berkembang waktu, setelah jadi Kecamatan Perwakilan, terus Kecamatan Depenitif, pemekaranlah Kabupaten. Dari Kabupaten Musi Banyu Asin, berkembang menjadi pemekaran Kabupaten Banyu Asin. Jadi, Betung menjadi Kecamatan Depenitif, dan berkembang lagi menjadi dua kelurahan. Dua kelurahan dengan lima belas desa. Lima belas desa, dua kelurahan. Kelurahan Betung dan Kelumahan Limba Asam. Jadi, dulunya itu, di segitiga emas, bahasanya itu segitiga emas, atau Tugu Polwan, disebut itu pasar kalangan atau pasar mingguan itu, pernah terbakar. Terbakar airnya, atas mesawara, karena juga mungkin menganggu arus lalu lintas, dan lain sebagainya, dipindaklah ke arah Jalan Jambi. Tepatnya, di kampung, itu tanah milik SAS dulunya. SAS itu singkatan dari sulit air sepakat, milik uang padang. Jadi, pasar kalangan atau pasar itu masih membentuk pasar kalangan, atau pasar mingguan. Tidak berjalan lama, akhirnya, ada kesepakatan dibangunlah di lokasi pasar pagi mereka itu. Jadi, dia berubah dari pasar mingguan, atau pasar tradisional, menjadi pasar pagi, tapi belum sehari penuh. Sampai hari ini, pasar Betung itu masih dipanggil, disebut dengan pasar pagi, karena dia cuma setengah hari. Belum sehari penuh. Nah, kami berharap, kalau besok kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin ini, pasar itu dijadikan pasar seperti pasar di Mubah, di Sekayu, itu sehari penuh. Jadi, kegiatan di pasar itu berjalannya sehari penuh sampai suri, seperti yang di Pangkala Balai, dan lain sebagainya. Jadi, pada waktu pemekaran Kabupaten Mubah menjadi Kabupaten Banyuasin, tentunya ada dua kota yang dicalon ke, yang dicalon ke, untuk menjadi kota, ibu kota Kabupaten Banyuasin. Tapi, ya kalau layak, dan sangat layaknya, itu di kota Betung. karena penduduk Betung multi, jadi segala suku, adik, bahkan orang Tionghoa pun, bahasanya itu, orang Cina lagi adik, investasi di kota Betung. Namun, karena kalatue, bahasanya itu, jadi, di Betung ini, penduduk pendatang, sementara penduduk Pangkala Balai, lah lebih dulu. Kalau seandainya, Kabupaten Banyuasin, itu berada di kota Betung, aku rasa corak, dan bentuknya, lah jauh berubah, daripada, keadaan Betung yang, sekarang ini, ataupun Pangkala Balai, sebagai kota Kabupaten. Dabubahnya, laksana, Muara Inim, dengan, Prabu Muli. Insya Allah, Betung akan menyusul, nantinya laksana, Muara Inim, dengan, Prabu Muli. jadi ibu kota Kabupaten, tetap di Banyuasin, namun, Betung, akan menjadi kota administratif, itu insya Allah, akan tercapai, karena, harapan pemerintah, kota perdagangan, kota pemerintahannya, di Pangkala Balai, sementara kota, perdagangannya, dan rencananya, di Banyuasin, dan pelabuhan, pelabuhan Tanjung Siapi Api, itu sebagai kota industri. Waktu, masyarakat, pilih pindah ke Betung Tu, Betung Tu masih sepi, atau rami? Masih sepi, tapi walaupun disepi, karena dia di perlintasan, memang dia lah, kategorinya, sudah rami, namun, belum seperti, yang ada sekarang ini. Jadi, Alhamdulillah, dengan banyaknya, pembangunan, ada pir, ada talang sawit, ada talang jaya, sehingga, perekonomian di Betung, cukup maju, terbentuklah, betung yang seperti ini. Jadi, cukup rami, bahkan, tidak ada hari, di betung tu, yang tidak macet, akibat, jalannya belum menunjang, untuk, ini jalan, masih tetap, jalan rami, sempat, arus lalu nintasnya, sangat padat. Pir dibangun, pada tahun 77, terdiri, talang jaya 1, 2, sampai dengan, ini tahun, tentunya, bertahap per tahun. Untuk di Talang Jaya 2, Tata Jaya 2, yang sekarang ini, itu dibangunnya, tahun 78, 78, 79, tahun tanamnya, 78, 79. Kami, bertemu di tempat ke sini, dari desa masing-masing, kalau kami, dari desa, Danau Cala, Kacamatan Lais, Kabupaten Musibanyu Asin, dipindah ke sini, pada bulan Maret, tahun 81. Jadi, berkelangnya waktu itu, kami sebagai petani Pirni, adalah karyawan, jadi pekerja, dipekerjakan di kebun sendiri, tapi, pada saat itu, kami belum, memiliki kebun itu. Setelah ada, pembagian, per blok, kami baru dibagi. Masih ngurus kebun sendiri, tapi diupah. Dengan upah, pada waktu itu, Rp630.000, 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 per hari kerjau, tahun 81, sampai tahun 82 itu, 81, 82, sementara, pada akal kredit, pembagian mutlaknya itu, pada tahun 86, nah, 86 diserah ke, ada aturan, dari pemerintah, terbentuklah, oleh kooperasi, kemudian desa, yang diberi nama, sumber jaya, 86 itu, berkodan hukum, nah, sistem pengaturannya, kami petani Pir, itu dipotong, 30%, dari hasil, kebun, untuk mencicil utang, utang itu, sesuai dengan, kesepakatan, karena, peraturan Pir 1 ini, mengacu kepada, sistem pola perbankan, ACP, akad kredit perbank, namanya, akad kredit perbank itu, polanya itu, biaya pembangunan, dan lain sebagainya, dihitung, di muka, plus bunga, jadi, utang pokok kami, sebelum ditambah beban bunga, itu, berkisar, 3 juta, 900 sekian, 3 jutaan lebih, tapi, tidak mencapai, 5 juta, bunganya, sejuta sekian, sehingga, di total, paling tinggi, utang petani Pir, 1 taleng jaya, itu, sebesok, 5 juta, namun, kenyataannya berjalan, sistem perbankan, berubah, ada sistem bunga berbunga, atau yang disebut, AUNITAS, sistem bunga AUNITAS, itu, diberlakukan, pada tahun, 1994, sementara, kami akan kredit, 82, ya, 82, di taleng sawit, jadi, kami, petani Pir ini, merasa kecewa, kecewa kami itu, kami di akan kredit, dengan pola ACP, diberlakukan, di belakangan, dengan pola AUNITAS, atau bunga berbunga, sehingga, yang seharusnya, utang itu, 5 juta, berakhir, sampai dengan, adeba yang, sampai 20 juta, 15 juta, masih belum, dinyatai ke UNAS, pada 86, kami menggagas, mengusul, kebakan kami sendiri, yang ikut berjuang, melalui, pemda, musibah nyuasin, turun, tim, tipe 3, tipe 3, di 2, pada saat itu, mereka, tidak bisa, menyelesai, akhirnya, pada waktu, rapat dengan, PTPN 7, BRI, dan, tim Triplika, dari Kabupaten, Musibah Nyuasin, kami mengusul, ataupun, aku, saya sendiri, mengusul, bahwa, setiap rapat, tidak ada keputusan, akhirnya, mereka, keok, keoknya, tiket, tipe 3, di 2 itu, ngomong, bahwa, keputusan itu, di pusat, kami mengusul, untuk, ditelusur, sampai ke pusat, Alhamdulillah, usulan kami, diterima, dari situlah, atau, aku, saya, melangkah, berurusannya itu, ke, Jakarta, ke Dirjen Bun, yang membidangi, PIR, itu dulu, itu ada, Sekretariat PIR, di Dirjen Bun, dengan, Kementerian Keuangan, seiring, berjalannya waktu, akhirnya, dengan, rasa kecewa, kami, PIR ini, sudah bayar, 12 miliar, sekian, sementara, utang kami, cuma, 11 miliar, kami, pada saat itu, menggugat, kelebihan, menuntut, kelebihan, 1,8 miliar, ke, Kementerian Keuangan, tapi, dengan berat hati, orang, Departemen Keuangan, yang pada waktu itu, berbicara langsung, dengan kami, namanya, di, eh, eslot 4, itu, Pak Andar Sinaga, bahwa, ansuran, PIR 1, yang dinyatai, ke 12 miliar, itu, baru, diterima, oleh, Kementerian Keuangan, cuma, 6 miliar, jadi, kehilangan, sen itu, yang tidak, disetor, APK, oleh, Euknum, BTP, atau, oleh, BRI, ke, Kementerian Keuangan, itu, sebesar, sampai, hampir, mendekati, 7 miliar, itulah, cerita, kronologisnya, seiringan, berjalanan, dengan, suka duka, kami, di Jakarta, berurusan, kami, bukan puas, tapi, harus, menerima, kenyataan, pahit, bahwa, kami, itu, dapat, penghapusan, beban bunga, jadi, penghapusan, beban bunga, itu, hutang, kami, itu, cuma, dihitung, jumlahnya, 5 juta, seperti, yang, kami, minta, awal, memang, itulah, aturan, yang, diatur, oleh, ACIPI, jadi, pemerintah, mengeluarkan, surat, keputusan, Menteri Keuangan, 1354, aturan, peraturan, Menteri Keuangan, 1354, nomor, 1354, tahun, 2015, ada, penghapusan, bunga, hingga, utang kami, 5 juta, nah, dari, nilai, lebih kurang, 5 juta, itu, bagi, petani, yang, belum, menyetorkan, produksinya, atau, hasilnya, atau, angsurannya, di bawah, 5 juta, harus, dia, melunasi, bagi, yang melebihi, dari, 5 juta, pemerintah, tidak bisa, mengembalikan, kelebihan itu, itu, selamat menikmati.